Di tanah salunya, entrogeria Kepada Mbak Selly? Selly Giovanni, seorang entrepreneur muda asal kampung budaya Batik Teruswi. Selly terlahir dari keluarga sederhana. Nah, setelah lulus SMA, Selly menjadi tulang punggung keluarga. Di usia 17 tahun, Selly memutuskan untuk menikah dengan Ibnu Rianto tepatnya tahun 2006. Selly Giovanni, memulai bisnis Batiknya dengan modal yang diperoleh dari amplop pemberian tamu sebesar 15 juta rupiah. Dengan modal amplop pernikahan tersebut, mereka memulai usaha dengan menjadi supplier kain mori yang merupakan bahan baku pembuatan Batik. Saat ini, usahanya di bidang Batik telah berkembang pesat. Antara lain, Batik Teruswi, Pesona Batik, Batik IBN, dan Teruswi Launch di Ciremon. Juga memiliki banyak cabang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. From Zero to Hero, itulah perjalanan Selly Giovanni di dunia bisnis. Pengalaman pahit telah mengantarkan Selly sebagai entrepreneur muda yang tangguh dan terus melebarkan sayap bisnisnya. Selly Giovanni kini merambah beberapa bidang bisnis baru. Antara lain, PT Raja Sukses Propertindo, PT Raja Konstruksi, CirebonTrust.com, dan Batik Kitchen Cafe & Resto. Beberapa bidang bisnis tersebut dirilis Selly sebagai wadah untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu mempekerjakan 1 juta karyawan yang tergabung dalam naungan Rusmi Group. Beberapa penghargaan yang telah Selly raih di antaranya, Rekor muri tahun 2013 sebagai toko batik terluas di Indonesia, Rekor muri tahun 2014 sebagai pemerakasat cap batik terbesar di Indonesia, People of the Year tahun 2015 kategori entrepreneur oleh Koran Sindu, Peraih PR Award kategori pengajian perayat na tahun 2016 oleh pikiran rakyat, Tok Eksekutif Muslimah kategori pengusaha nasional oleh IPMI, Pendiri 8 Rumah Tafis Al-Quran dan Yayasan Rizki berlimpah berkah yang diresmikan langsung oleh Bapak Ahmad Haryawan selaku gubernur Jawa Barat. Berkat kerja keras dan keuletan dalam mengembangkan batik teruswi, Selly Giovanni kini telah berhasil menjadi sosioprener yang menginspirasi. Bapak Ahmad Haryawan selaku gubernur Jawa Barat. 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 Halo Mbak Selly, silahkan. Halo Mas. Kita menunggu. Ya, Alhamdulillah Mas. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seneng banget hari ini dikasih kesempatan yang luar biasa buat sharing di acara yang insya Allah sangat banyak sekali manfaatnya ya. Kita yang berkumpul di sini, bisa silaturahmi virtual di sini, termasuk orang-orang yang beruntung ya kan. Karena dalam sana belum tentu ada yang berada bersama kita di sini. Di sini insya Allah energinya sangat positif. Ya, di sini saya pengen sharing ya kan, gimana sih caranya tetap eksis ya kan, walaupun di masa krisis ya. Kita semua tahu ya kan, kondisi saat ini ya sedang seperti ini, banyak sekali terdampak. Tapi mungkin kita belum bisa merubah kondisi, tapi kita bisa merubah respon kita. Respon kita pengen seperti apa nih? Kalau respon kita positif, insya Allah hasil akan positif. Tapi kalau respon kita negatif, yang didapet ya hanya energi negatif gitu kan, sayang banget. Yuk, gimana caranya kita tetap bertahan di masa pandemi ini ya kan, saling bergandengan tangan, saling support, insya Allah gitu. Semua kita bisa lewati bersama ya kan. Dan kita juga perlu banget bukan hanya memulai bisnis ya kan, tapi gimana caranya membangun bisnis dan melejitkan bisnismu. Di sini saya ada sedikit materi pembahasan ya kan, gimana caranya kita membangun bisnis, ya kan, gimana caranya kita beradaptasi saat pandemi, ya kan, dan gimana caranya kita merubah tantangan menjadi peluang, ya kan. Sebenarnya ada lima poin yang akan saya sampaikan, ya kan. Poin yang pertama adalah masa pandemi ini saatnya kita berinovasi gitu. Jangan sampai kita hanya menunggu, hanya diam, hanya mengeluh gitu kan, sayang banget gitu. Gimana caranya kita bisa berinovasi. Apa sih yang Mbak Seli sudah lakukan, inovasi apa yang sudah bisnis Mbak Seli lakukan itu di masa pandemi. Jadi, bisnis kami itu ada di sektor pariwisata, ada juga di sektor ekonomi kreatif, ya. Yang di ekonomi kreatif itu namanya Batik Terusmi di Cirebon, ya. Mungkin teman-teman di sini ada sebagian yang udah tahu, mungkin udah pernah wampir juga, ya kan. Jadi, Batik Terusmi kan dulu hanya memproduksi kain batik, baju batik, tapi ketika masa pandemi ini, sempat awal-awal di lockdown itu kan kita tutup, ya kan. Nah, kita nggak tinggal diam untuk kita mikir gitu kan, aduh, ini gimana gitu kan, ada pengrajin yang tetap harus berkarya, ada tukang jahit yang tetap harus bekerja gitu kan, ada karyawan gitu, gimana caranya biar semua tuh masih tetap bisa jalan gitu. Akhirnya, dengan inovasi, kami membuat masker kain batik, yang dulunya belum pernah terpikirkan, ya kan, mau bikin masker kain batik. Tapi karena kondisi ini, ya kan, memaksa kami untuk memikir cerdas, ya kan, gimana caranya membuat inovasi, terus akhirnya kami melaunching namanya masker kain batik. Dan Alhamdulillah, responnya sangat positif, ya. Kita laku masker kain batik itu sampai ratusan ribu visis, ya kan. Kenapa? Ya, karena memang produknya punya value, terus harganya juga affordable, ya kan, promosinya juga tepat, target marketnya tepat. Akhirnya itu membuat produk ini laku di pasaran, gitu kan. Ya, teman-teman bisa juga yang mungkin teman-teman tadinya jualan produk makanan, ya kan, terus mungkin restoran atau warung, ya kan, yang terkena dampak pandemi mungkin nggak bisa buka, atau yang datang berkurang. Bisa berinovasi dengan mungkin masakannya atau kuenya di frozen food, ya kan, sehingga bisa dikirim ke berbagai kota, ya kan. Karena memang habitnya sekarang, ya kan, orang udah dari di rumah aja, gitu kan, melakukan aktivitas di rumah aja, belajar bisa dari webinar, zoom meeting, ya kan, di rumah aja, belanja juga cuma dari online, kayak gitu. Jadi, teman-teman ya harus berinovasi, mau nggak mau, gitu. Kalau nggak berinovasi, ya kita bisa ketinggalan, gitu kan, kita juga bisa, ya bahkan bisa mati, gitu kan. Karena memang hidup bisnis itu butuh inovasi. Itu yang pertama inovasi, ya kan. Kita bisa lakukan survei, ya kan. Kita juga bisa tentukan target market yang jelas, yang pasti. Jangan pengen ngambil target market keseluruhan. Itu akan sulit, ya. Akan abu-abu, gitu. Tentukan yang jelas, ya kan. Seperti itu. Terus, ciptakan juga pembeda antara produk bisnismu dengan produk kompetitor, ya kan. Kalau saya sendiri menjadikan kompetitor itu sebagai, apa ya, pelajaran, gitu kan, guru, ya kan. Kita bisa melihat kompetitor itu, apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Terus langsung kita juga lihat, oh ya, bisnis kita ini apa sih kelebihannya, gitu kan. Apa sih kekurangannya. Karena memang ciri khas suatu brand bisnis itu, ya kan, akan membekas, ya kan, diingatan konsumen kalau kita punya pembeda, ya kan. Pembeda itulah yang membentuk brand, ya, atau akan membranding bisnismu, gitu kan. Pahamilah kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana konsumen dapat menjadikan brandmu itu diurusan pertama di pikiran Anda, gitu kan. Sekarang saya lagi berjuang nih, gimana caranya orang tuh pas mau cari batik, ingetnya batik terus mie, gitu kan. Seperti ya mau makan mie instan, orang pasti ingetnya indomie. Itu kerjaannya Pak Bi, ya. Pak Bi nih hebat banget, gimana caranya, gitu kan. Bisa nomor satu diingatan konsumen, seperti itu. Itu inovasi, ya kan. Yang kedua adalah gimana caranya kita beradaptasi, ya. Sekarang apalagi jamannya dunia digital. Teman-teman semua, saya jujur dulu belum terlalu fokus di dunia digital, ya kan. Masih fokusnya jualan offline. Tapi yang mau nggak mau, ya kan, kondisi seperti ini membuat saya ingin cepat beradaptasi, banyak mempelajari, gitu ya. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, tadinya ilmunya cuma gitu-gitu aja. Sekarang di-upgrade ilmunya, skill-nya juga di-upgrade, ya kan. Jadi, teman-teman, please, ya kan, yang belum memanfaatkan dunia digital, ini sayang sekali, gitu. Bahkan kemarin saya pengen meng-upgrade dengan saya tuh belajar banyak dari Pak Bi dan timnya, gitu kan. Gimana caranya kita bisa beradaptasi dan memaksimalkan dunia digital dengan misalkan jualan online, bisa di Instagram, bisa di Facebook, terus juga bisa di marketplace, ya kan. Bahkan di WA, WA Group juga kita harus berilih, gitu kan, jualan di mana aja, kapan aja. Teman-teman bisa memaksimalkan itu dengan cara ya kita harus belajar beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini, ya kan. Yang kedua itu adaptasi. Yang ketiga adalah kolaborasi. Ini penting banget, nih, kolaborasi, ya kan. Kita tuh sukses nggak bisa sendirian, ya kan. Masuk surga juga nggak bisa sendirian. Jadi, kita harus saling kolaborasi. Berapa banyak di luar sana yang bisa mensupport kita, bisa mengungkapi kekurangan kita. Jadi, kita nggak bisa one-man show, ya kan. Kita produksi, kita promosi, kita anggarin barangnya mungkin, ya kan. Kita segala macem, kita di manajemennya apa segala macem, nggak bisa, gitu. Ayo, kita kolaborasi. Itu yang udah dilakukan oleh perusahaan kami juga. Kami berkolaborasi banyak sekali sama guru-guru kami, sama Pak Budi Isman juga, sama Pak Bi juga, gitu. Aku juga pengen belajar sama Kang Dewa juga. Jadi, kalau simpel berkah silaturahmi, ya. Dengan kita silaturahmi itu, insya Allah akan terbuka tuh pintu rezeki dari arah mana saja. Mungkin teman-teman punya produk yang bagus, ya kan. Ada terkendala, misalkan kayak, gimana caranya? Saya nggak tahu nih, berpromosinya gimana? Hubungi Kang Dewa. Kang Dewa bantu dong saya caranya berpromosi, ya kan. Terus, aduh, gimana caranya membranding? Hubungi Pak Bi, ya kan. Gimana caranya, terus, aduh, gimana nih manajemen bisnisnya? Hubungi Pak Budi Isman, gitu. Jadi, dengan kita kolaborasi, insya Allah, bisnis kita akan semakin cepat berkembang, kayak gitu, ya kan. Terus, selain kolaborasi. Kita menunggu sebentar koneksi dari Panitia. Oke, sembari nunggu, ya. Tapi Mbak Selly emang sosok yang luar biasa, ya. Iya. Mbak Selly muda, tapi sudah sebegitu bisa menginspirasi. Iya. Jadi, keranjangnya juga luar biasa, ya. Saya nggak kerasa belanja, tahu-tahu penuh aja, gitu. Jalan-jalan-jalan. Makanya juga keranjang, ya. Jalan-jalan. Tahu-tahu keranjangnya penuh. Kalau menurut pengalaman Sati atau Mbak Titi, kalau melihat sosok-sosok muda seperti Mbak Selly itu ya, bisa kebayang nggak sih sebenarnya proses perjalanannya dari titik satu ke titik satu? Ya, kalau Mbak Selly tadi, aku melihatnya dia mulainya from scratch ya. Bahkan tadi sempat ada masa lalu yang nggak bisa juga dibilang nggak baik sih. Tapi pengalaman yang pahit itu, pengalaman pahit itu justru mengasah dia, dia menjadi diamond. Betul, betul, betul. Kayaknya tolak baliknya itu di situ. Betul, betul. Mbak Selly? Iya. Mohon maaf, tadi saya tak keempat keluar. Oh ya, sudah kembali. Ya, Mbak Selly. Silahkan di balik. Silahkan, Mbak Selly. Ya, terima kasih. Tadi sampai di kolaborasi. Ya, itulah pentingnya kolaborasi. Yang keempat adalah promosi. Jadi, banyak yang nanya ke saya gitu, heran. Kok lagi masa pandemi seperti ini, berarti terus di keranjang Bali tetap aja berpromosi gitu. Kenapa gitu kan? Ya, emang itu yang paling terpenting ya kan? Di bisnis kamu tuh berpromosi tuh jangan sampai dihilangin gitu. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, ya tinggal disesuaikan aja gitu kan. Budgetnya, ya kan, kapasitasnya. Tapi jangan sampai dihilangkan yang namanya promosi. Banyak mungkin lagi kondisi kayak gini, penggelam, ya kan? Nggak ada suaranya nih. Dan akhirnya nanti akan dilupakan diingatan konsumen. Tapi kalau tetap kita berpromosi, ya kan? Insya Allah akan selalu ada di dalam ingatan konsumen. Apalagi yang lainnya nggak pada promosi nih. Kita sendiri yang promosi ini peluang ya. Peluang yang, apa namanya, menarik sekali gitu. Ya kan? Setelah berpromosi, apalagi eksistensi gitu kan. Teman-teman semua, ya. Saya pernah suaranya kecil-kecilan, ya kan? Kenapa sih orang kok beli batik terus mie? Padahal kan banyak batik yang lain. Yang pertama, karena batik terus mie itu produknya punya value. Value-nya apa? Setiap kita launching produk, itu pasti ada ceritanya gitu. Misalkan kayak kemarin 17 Agustus, kita launching produk namanya batik bambu runcing. Kenapa sih kalau ada batik bambu runcing? Itu filosofinya mengenang jasa para pahlawan kita yang dengan gagah berani hanya bermodalkan bambu runcing menjadi senjata untuk melawan musuh, untuk mencapai kemerdekaan. Megamendung, apa sih Megamendung? Kenapa saya harus pakai batik Megamendung? Filosofinya Megamendung itu orang yang bersabar, berjiwa besar, ya kan? Orang yang penuh percaya diri, orang yang penuh semangat. Itu value-nya. Jadi semua batik ada ceritanya gitu kan. Itu value yang pertama ya. Terus value yang kedua adalah dari packaging-nya gitu kan. Ini penting banget nih packaging. Teman-teman kadang-kadang udah terlalu pede sama produknya yang bagus, kadang-kadang lupa dengan packaging gitu kan. Packaging-nya asal-asal aja, terlalu sederhana gitu. Padahal kita tahu ya di luar sana tuh, misalkan saya ke luar negeri ya, ke Jepang gitu, saya beli Tokyo Banana, ya kan? Produknya sih kalau menurut saya di Indonesia juga ada yang lebih enak dari itu. Tapi kenapa orang pada beli? Karena packaging-nya di packaging sangat bagus banget, sangat menarik banget, sangat rapi banget. Dan saya tahu itu packaging-nya pasti mahal, ya kan? Tapi nggak masalah, itu naikin value gitu kan. Akhirnya produk kita, kita bisa jual mahal, kayak gitu. Terus ada lagi yang ketiga adalah promosi yang tadi saya bilang gitu. Promosinya tapi harus out of the box, ya kan? Harus berbeda nih. Kayak di Keranjang Bali nih, promosi pas pandemi itu kita support UMKM. Jadi kita jual harga modal produk UMKM. Bagaimana sih mbak, kok bisa? Iya, jadi kalau dari UMKM yang harga 8 ribu, di Keranjang Bali jual tetap 8 ribu. Jadi di Keranjang Bali nggak ambil keuntungan. Di Keranjang Bali support produk UMKM dengan jual harga modal. Itu orang sangat menarik sekali gitu kan. Yang tadinya nggak kepengen beli, jadi pengen beli. Ini bentuk dari kolaborasi kita mensupport UMKM. Seperti itu. Jadi promosinya jangan yang biasa-biasa aja, ya kan? Terus juga, ya ini eksistensi tuh personal branding juga gitu. Gimana caranya kita memanfaatkan dunia digital dengan cara kita bikin konten-konten yang menarik. Konten yang kreatif, konten yang bermanfaat, berbagi informasi, ya kan? Karena itu sangat, sekarang ya, itu yang sangat menge-efek. Efeknya tuh sangat besar gitu. Kalau kita membangun personal branding, gimana caranya membangun personal branding? Ya belajar sama ahlinya, sama pakarnya dong, Pak Subiato pastinya. Dan saya juga dari dulu ya, berapa tahun yang lalu tuh belajar sama Pak Bi tuh dari orang nggak tahu siapa sih Sally Giovanni, ya kan nggak tahu sih siapa-siapa. Tapi saya belajar sedikit demi sedikit, akhirnya sampai memahami dan alhamdulillah lumayan. Ini sekarang banyak yang menang. Ya gitu, makasih Pak Bi. Terus juga jangan lupa, ya itu, gimana caranya kita menjual produk kita. Ya kan? Oke, produknya udah bagus, punya value, packagingnya udah keren, ya kan? Terus promosinya juga udah off the box, terus personal brandingnya juga udah cakep gitu. Tapi orang susah mau belinya gimana gitu. Ya kan? Cuma offline aja, misalkan orang harus, misalkan kayak The Kerenjang Bali, cuma jual offline doang, berarti orang harus ke Bali dulu dong, baru bisa beli produk kita. Tapi kalau kita bisa jual di online, ya kan? Di marketplace mungkin, ya kan? Di Instagram, banyaklah cara. Jadi jangkauannya bisa luas gitu. Orang-orang bisa, apa namanya, beli dengan mudah gitu kan, ya. Oke ya. Itu di situ, terus nanti ada juga yang paling penting itu, ya kita harus bisa memanage finansial kita gitu kan, lakukan pecatatan keuangan, ya kan? Jadi, walaupun bisnis kecil-kecilan, ya kan? Kayak UAMKM, ya kan? Atau lainnya, ya perlu sekali, ya kan? Melakukan pecatatan keuangan yang baik dan benar. Ya, jadi nggak salah, nggak cuma asal, apa ya, pakai perkiraan gitu kan? Ini agar bisa terpantau, ya kan? Apakah usaha kamu sedang untung atau rugi, ya kan? Jadi, yang sekarang kami lakukan adalah kami melakukan penghematan, ya kan? Jadi, apa yang bisa diminimalis, ya kita minimalis, ya kan? Jadi, biar usaha kita tuh tetap bisa berjalan gitu, nggak bengkak di biaya operasional, misalkan, kayak gitu. Jadi, teman-teman semua, ini penting banget, ya. Kita harus bisa membedakan nih, ya kan? Jangan sampai keuntungan kita, kita pakai untuk gaya hidup kita. Itu, kadang-kadang itu yang membuat bisnis kita tuh sulit sekali berkembang. Tapi kalau teman-teman, misalkan kayak keuntungan, ya, dipakai seperlunya lah untuk kepentingan pribadi, tapi banyakin untuk masuk lagi sebagai modal usaha, dikelola lagi sebagai modal usaha. Itu yang paling bagus, ya kan? Jadi, kita ya udahlah seperlunya aja lah gitu kan? Kita pakai seperlunya aja, tapi kita kelola lagi jadi modal usaha. Dan teman-teman, yang paling penting banget, ya kan? Coba teman-teman hitung HPP. Jadi, jangan sampai kita jual produknya bagus, harganya misalkan murah gitu. Ternyata, pas dihitung-hitung, HPP-nya aja udah segitu gitu. Banyak sekali yang begitu gitu kan? Jadi, ada yang nggak dihitung-hitung. Kayak tenaga kita nggak dihitung gitu kan? Misalkan kayak adik kita bantuin nggak dihitung. Akhirnya, ternyata bengkak gitu kan di HPP. Kita jual selama ini, ternyata kita jual cuma capek doang gitu kan? Keuntungannya nggak seberapa gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang ya kan? Adaptasi bisnis saat pandemi. Penting banget ya kan? Kita harus ikuti aturan protokol kesehatan ya kan? Batik Terusmi sekarang Alhamdulillah udah buka. Kalau di Karanjang Bali masih belum bisa buka ya? Karena PPKM di Bali tuh lumayan sangat ketat gitu. Tapi, Batik Terusmi silahkan bisa dicek ya kan? Kita udah melakukan standar protokol kesehatan yang sangat ketat yang bisa membuat pembeli itu merasa aman dan nyaman ya kan? Itu paling penting. Terus juga kita bisa memfasilitasi ya kan para pembeli dengan cara ya kita bisa kirim ya kan barangnya. Jadi, pembeli itu dengan mudah gitu loh. Dengan kita ya kan? Ya, next. Oke, teman-teman. Ya, ini masih ada. Ini tips menghadapi ya kan tantangan bisnis ya kan? Di dalam bisnis, di dalam kehidupan, pastilah gitu kan ada tantangannya ya kan? Nggak mungkin banget kita jalan lancar-lancar aja. Tapi, ingat ya kan? Di balik semua itu ya kan pasti ada hikmah gitu kan? Yang pertama tuh gimana cara kita menghadapkan tantangan ya itu kita ubah fokus kita. Kadang-kadang orang lebih fokus sama masalah ya kan? Mikirin masalahnya ya kan? Sampai lupa nih mencari solusinya. Ya, ubahlah fokus kita gitu kan? Kita harus mencari solusi. Jika kita melakukan hal yang sama atau mengambil keputusan yang sama ya kan? Ya, itu hasilnya akan sama aja gitu kan? Jangan mengharapkan hasil yang berbeda. Tapi, coba kita ubah fokus kita ya kan? Kita cari jalan lain, cari cara lain. Yang namanya pengusaha itu memang harus berani ambil resiko gitu kan? Tapi ya gimana caranya resikonya bisa seminimum mungkin ya kan? Dengan cara apa? Banyak belajar dengan orang lain yang sudah sukses. Orang lain yang sudah punya banyak pengalaman. Ya, terus kita ya itu. Berkumpul dengan orang yang positif. Berkumpul dengan orang yang positif. Pastinya akan membuat energi kita juga jadi positif gitu ya kan? Kayak di sini nih, saya bahagia banget, seneng banget gitu kan? Walaupun di rumah aja akhirnya jadi kayak di cas lagi gitu seneng. Semangat lagi ya kan? Nah, yang tadi saya bilang berani ambil resiko ya kan? Ya, walaupun kita berhenti berjuang. Jangan sampai gitu kan? Kita berhenti berjuang. Berhenti berjuang adalah sebuah kegagalan ya kan? Tapi, gimana caranya kita merubah mindset kita nih? Ya kan? Jangan sampai di mindset kita tuh ada kata gagal. Ya kan? Yang ada tuh kita harus banyak belajar. Belajar terus, belajar terus. Jadi, gak ada kata gagal. Ya kan? Proses, demi proses yang udah kita lewati itu adalah sebuah pembelajaran dan jalan menuju kita mendapatkan kesuksesan kita, teman-teman semua. Jadi, teman-teman semua gagal tuh ketika kita berhenti. Ketika kita menyerah, ketika kita putus asa. Makanya, teman-teman semua jangan sampai kita putus harapan kita. Kita harus tetap semangat, ya kan? Tetap harus baik. Jangan lupa juga kita harus mengubah mindset kita. Mau menerima ilmu-ilmu dari sahabat-sahabat kita pastinya, ya kan? Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua semoga bermanfaat, ya kan? Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang berkenan. Ya, nanti mungkin bisa juga menghubungi saya di Instagram juga ada. Barangkali ada yang mau sharing-sharing. Lebih lengkapnya, ini kan waktu kita terbatas ya hanya 20 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sally. Terima kasih, Mbak Sally.